Siaoyan Setelah bentrokan kekuatan dou yang sangat dahsyat pada pertarungan Siaoyan akhirnya kini dapat terlihat jika babang tamfan Siaoyan lah yang menjadi pemenangnya atas teknik dou yang beradu menyadari hal tersebut tubuh tegang Feng Zunze pun seketika rileks di kursi spesial lalu dirinya bergumam orang tua itu tidak mengetahui teknik ini dan jangan bilang bahwa Siaoyan telah mempelajari teknik dou ini dari tempat lain tapi mengapa dirinya belum pernah mendengar teknik dou yang begitu kuat selama ini Feng Zunze pun lanjut berpikir bahwa tidak heran Siaoyan dipilih oleh orang tua keras kepala itu yang memiliki harapan begitu tinggi ternyata bakat Siaoyan ini benar-benar jauh lebih besar daripada cecunguk Han Feng yang hobinya minum obat kuat sementara itu di arena Nona Feng berdiri di udara kosong yang matanya sedingin es saat dirinya melihat sinar cahaya di bawah telah menghilang hatinya mungkin terguncang tetapi ekspresinya tidak menunjukkan perasaan apapun sementara itu di sisi lain nyala api teratai hijau giyok yang tergantung di atas segera berputar dan melesat ke arah Nona Feng alis Nona Feng pun menjadi menyusut ketika dirinya melihat serangan teratai api yang datang dirinya pun segera menggerakkan tangannya dan burung Phoenix besar berwarna-warni ikut berteriak dan tidak lama burung Phoenix pun telah berada tepat di depan Nona Feng sebuah penghalang cahaya tujuh warna melingkar menyebar dari tubuhnya dan membungkusnya dari dalam dan ledakan pun segera terjadi ketika teratai api bersentuhan dengan penghalang cahaya yang terbentuk ledakan besar yang tercipta membentuk seperti kembang api yang indah saat terbang melintasi langit riak segera menyebar ke segala arah dengan sangat cepat dan benturan tersebut pun mengakibatkan Phoenix mengalami pukulan yang sangat berat seketika sosok cantik Nona Feng pun terbang kembali setelah kakinya menekan udara kosong dirinya pun mendarat di tubuh Phoenix berwarna-warni yang telah bobrok setelah itu dirinya pun segera mengeluarkan teknik garis darah menelan jiwa yang membuat cahaya merah pekat tiba-tiba muncul dari telapak tangannya cahaya tersebut dengan cepat melilit Phoenix berwarna-warni hingga akhirnya seluruh tubuh Phoenix pun berubah menjadi merah seketika aura di tubuh Nona Feng pun segera melonjak sebelum akhirnya kembali menyusut masuk ke dalam tubuhnya saat ini Nona Feng telah bangkit dari kekuatan bintang 1 Dozong menjadi bintang 3 Dozong peningkatan gila semacam ini seketika menyebabkan semua orang menjadi terpana dan dipenuhi dengan keterkejutan di sisi lain Xiao Yan pun segera mengerutkan alisnya kemudian tertawa dingin dan segel segera terbentuk dari tangannya Xiao Yan pun seketika mengeluarkan teknik perubahan misterius api surgawi sehingga api pun segera melonjak dari tubuhnya sebelum akhirnya kembali masuk ke dalam tubuh Xiao Yan saat ini auranya juga tiba-tiba melonjak namun hal itu berhenti ketika dirinya baru saja mencapai kekuatan bintang 3 Dozong Xiao Yan merasakan keheranan di hatinya ketika dirinya merasakan bahwa perubahan misterius api surgawi hanya memungkinkannya untuk meningkatkan kekuatannya sebanyak 2 bintang karena ketika dirinya menggunakannya pada saat masih Dohuang tidak sulit untuk meningkatkan kekuatannya sebanyak 3 bintang setelah merenung sedikit di dalam hatinya Xiao Yan pun akhirnya mengerti mengapa hal itu bisa terjadi ternyata kesenjangan antara setiap bintang di kelas Dozong jauh lebih lebar dibandingkan dengan kelas Dohuang saat menggunakan teknik rahasia yang sama jadi wajar saja jika teknik tersebut akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan efek yang serupa setelah itu Xiao Yan pun memandang Nona Feng yang sedang mengepakkan sepasang sayap tujuh warna di langit sesaat kemudian alis Xiao Yan pun menyatu dan tatapannya segera mengarah menatap sayap phoenix di punggungnya untuk beberapa alasan yang tidak diketahui dirinya merasakan semacam keakraban ketika melihat hal tersebut tidak lama setelah itu Xiao Yan pun segera mengerti bahwa sepertinya Nona Feng mirip dengan Mu Qing Luan karena mereka berdua bukan manusia dan bentuk asli mereka adalah binatang ajaib namun ini adalah pertama kalinya Xiao Yan bertemu dengan binatang ajaib yang memiliki tekanan seperti itu sementara itu di sisi Nona Feng segera menunjuk ke arah Xiao Yan ketika dirinya mengeluarkan teknik ikon suci setan phoenix menelan langit dan bumi seketika phoenix pun mengepakkan sayapnya sebelum akhirnya dirinya melesat dengan keras ke arah Xiao Yan menanggapi hal itu mata Xiao Yan pun segera menatap tajam cahaya pekat yang luar biasa yang menutupi tempat tersebut alis Xiao Yan bergerak dan bonciling flame dengan cepat melonjak keluar ketika dirinya hendak melakukan sesuatu lalu dirinya tiba-tiba merasakan fluktuasi dari cincin penyimpanannya Xiao Yan pun seketika menjadi kaget dan pikirannya bergerak merasakan asal mula fluktuasi dari cincin penyimpanannya lalu Xiao Yan segera menyadari bahwa itu berasal dari botol giok miliknya dan di dalam botol giok ada beberapa tetesan darah hijau merah yang mengandung energi yang menakutkan Xiao Yan pun tercengang saat dirinya melihat tetesan darah hijau merah yang telah disempurnakan dari mayat misterius saat itu Xiao Yan pun seketika mengingat sesuatu saat mayat itu menyusut kemudian tatapannya menatap ke arah Nona Feng di langit saat pikiran mengejutkan tiba-tiba menyebar di hatinya lalu Xiao Yan segera mengerti bahwa Nona Feng adalah seorang dari suku Heaven Demon Phoenix sementara itu di sisi lain wajah Feng Zunze tanpa berubah ketika dirinya melihat ikon Phoenix hitam gelap di belakang punggung Nona Feng kemudian matanya segera beralih ke Lei Zunze lalu dirinya pun berkata tidak terduga bahwa Feng Qing Er adalah seorang dari Heaven Demon Phoenix jadi tidak heran jika Lei Zunze harus bertindak secara pribadi untuk menyembunyikan aura aslinya Lei Zunze pun tersenyum dengan kebanggaan yang tersembunyi kemudian dirinya pun berkata bahwa Xiao Yan ini benar-benar bukan orang biasa yang bisa memaksa Nona Feng menggunakan keterampilan rahasia sukunya Lei Zunze lanjut berkata Feng Zunze tidak boleh juga bahwa dirinya mungkin tidak takut dengan pavilion petir angin tetapi Nona Feng adalah orang dari suku Heaven Demon Phoenix suku Heaven Demon Phoenix kemungkinan besar tidak akan tinggal diam jika sesuatu terjadi kepada Nona Feng dan Feng Zunze seharusnya tahu seberapa sombong orang-orang dari suku tersebut sehingga yang terbaik adalah tidak menemukan masalah yang tidak perlu untuk pavilion bintang jatuh menanggapi hal itu Feng Zunze pun tersenyum kemudian bertanya apakah Lei Zunze saat ini sedang mengancam dirinya menanggapi hal itu kewaspadaan muncul di hati Lei Zunze si epik abadi yang sangat kempluh saat dirinya melihat senyum di wajah Feng Zunze dirinya pun segera berkata bahwa hal ini tidak bisa dianggap sebagai ancaman karena bagaimanapun juga baik Feng Zunze maupun dirinya tahu di dalam hati mereka masing-masing apakah itu benar atau tidak setelah itu Feng Zunze pun lanjut berkata bahwa dirinya tidak akan melakukan sesuatu seperti menggertak seorang yang lebih muda sebagai tetua dan terlebih lagi tidak ada yang tahu siapa yang akan muncul sebagai pemenang dalam pertarungan kali ini setelah itu Lei Zunze pun mengangkat alisnya dan tersenyum dingin kemudian berkata apakah Feng Zunze benar-benar berpikir bahwa Xiao Yan akan menjadi tandingan dari Nona Feng dirinya lanjut berkata bahwa Nona Feng yang telah menggunakan keterampilan rahasia sukunya adalah seseorang yang bahkan beberapa tetua kuat di Wind Lightning Pavilion tidak bisa mengalahkannya apalagi dengan Xiao Yan yang baru saja maju ke kelas Douzong beberapa saat lalu Feng Zunze pun tersenyum kemudian berkata jika begitu permasalahannya mari kita tunggu hasil akhirnya dan jangan banyak omong apalagi sombong seketika Lei Zunze pun tertawa terbahak-bahak kemudian berkata jika Feng Zunze telah berkata seperti itu maka mereka akan melihat hasil akhir dari pertukaran ini sementara itu di arena Xiao Yan benar-benar tidak menyangka bahwa darah yang telah dirinya murnikan akan bertindak dengan cara yang tidak terduga setelah bertemu dengan anggota suku Heaven Demon Phoenix saat ini kekuatan spiritual Xiao Yan berulang kali meresap ke dalam cincin penyimpanan menyembunyikan fluktuasi darah hijau merah dan jika Nona Feng mengetahui Xiao Yan memiliki darah tersebut maka kemungkinan dirinya akan mengundang banyak masalah karena bagaimanapun juga kekuatan Heaven Demon Phoenix benar-benar jauh lebih kuat daripada faksi seperti Wind Lightning Pavilion bersamaan dengan pemikiran tersebut rasa tiba-tiba muncul di hati Xiao Yan dan seketika petir terang melonjak keluar dari tubuhnya Xiao Yan pun seketika menghilang dari lokasi aslinya sebelum ledakan terjadi Xiao Yan yang telah berpindah di langit pun segera melihat sumber ledakan dan seketika mengalami keterkejutan Xiao Yan melihat gumpalan api gelap hitam setelah benturan terjadi dirinya pun bertanya-tanya api macam apakah yang baru saja dirinya lihat karena seharusnya hal itu bukanlah api surgawi karena jika tidak maka api surgawi tubuh Xiao Yan akan merasakan sesuatu Xiao Yan benar-benar terkejut karena kekuatan dari nyala api ini tidak lebih lemah dari api surgawi dan tidak lama setelah itu cahaya hitam segera ditarik nona Feng kemudian dilesatkan kembali ke arah Xiao Yan dirinya pun tanpa daya hanya mampu menggunakan teknik gerakan 3000 kilat untuk menghindari serangan tersebut dan setelah cukup lama menghindar akhirnya kilatan dingin berkedip di mata Xiao Yan lalu dirinya mengepalkan tangan kirinya dan nyala api hijau Giyok segera keluar, api dibagi dua menjadi api hijau dan api tak terlihat bersamaan dengan jari yang menekan alisnya dan nyala api putih pekat segera muncul saat ini tiga jenis api surgawi bangkit dan berada di telapak tangan Xiao Yan sehingga suhu yang menakutkan menyebabkan seluruh tempat menjadi sangat panas bahkan awan gelap yang berada jauh di atas langit mulai berhamburan karena suhu panas dari api surgawi sementara itu di kursi para tetua terlihat ekspresi keempat douzun seketika berubah saat ketiga jenis api surgawi telah muncul meskipun mereka telah melihat api surgawi sebelumnya namun mereka belum pernah melihat seseorang yang memiliki tiga jenis api surgawi mata Feng Zunze pun segera menatap pada tiga jenis api surgawi dan bergumam mungkinkah ini adalah mantra api apakah orang tua yang keras kepala itu juga sebenarnya telah mengajarkan metode ki seperti itu kepada Xiao Yan saat ini di arena terlihat Xiao Yan yang tidak ragu sedikitpun setelah tiga jenis api surgawi muncul dirinya pun menekan ketiga jenis api surgawi secara bersamaan di depan mata terkejut kelompok dari Lei Zunze keterkejutan pun seketika melintas di mata Lei Zunze dan dirinya pun segera bergumam apakah Xiao Yan telah gila namun perlawanan antara masing-masing jenis api surgawi benar-benar lebih menakutkan dan jika seseorang mencampurnya secara acak maka hasil akhirnya akan membakar diri mereka menjadi abu dan bersamaan dengan keterkejutan dari Lei Zunze kelompok api tiga warna di tangan Xiao Yan pun mulai perlahan menyatu saat ini teratai api tiga warna yang indah perlahan bangkit dari kumpulan api seketika ekspresi Lei Zunze dan yang lainnya di kursi spesial berubah drastis untuk saat ini mereka merasakan semacam aura berbahaya dari teratai api tiga warna yang telah dibentuk oleh Xiao Yan Feng Zunze menganggu kemudian tersenyum dan bertanya-tanya bagaimanakah orang ini bisa melepaskan teknik dou yang begitu kuat ternyata penglihatan orang tua yang keras kepala itu benar-benar setajam seperti biasanya dan pemuda ini memiliki kualifikasi untuk menjadi muridnya tidak lama setelah itu teratai api tiga warna di tangan Xiao Yan tiba-tiba berubah menjadi cahaya api yang melesat ke arah Nona Feng sehingga membuat ekspresi Nona Feng yang sedingin es akhirnya telah berubah untuk pertama kalinya dirinya benar-benar merasakan aura pemusnah yang sangat kuat dari lotus api dan pada saat ini Nona Feng akhirnya mengerti bahwa dirinya tampaknya telah meremehkan pemuda dihadapannya sebelumnya dirinya selalu berpikir bahwa Xiao Yan hanya mengandalkan bantuan kekuatan eksternal untuk melakukan banyak pencapaiannya yang mengejutkan namun hari ini setelah kemunculan teratai api tiga warna yang menakutkan ini persepsi Nona Feng telah berubah terhadap Xiao Yan dan tidak lama Nona Feng pun segera pulih kemudian mengeluarkan teknik ikon suci setan Phoenix Bell seketika Phoenix pun berubah menjadi cahaya yang akhirnya membungkus tubuh Nona Feng dan membentuk sebuah lonceng melihat hal tersebut mata empat douzun yang agung di kursi pun membeku saat mereka menatap bel hitam yang sangat besar karena ada desas-desus bahwa Demon Phoenix Bell ini adalah teknik yang diturunkan dari suku Heaven Demon Phoenix sejak zaman kuno teknik tersebut diciptakan oleh leluhur Heaven Demon Phoenix yang kekuatannya telah mencapai kelas douzeng kekuatan ini mempunyai pertahanannya sangat menakutkan selain itu dapat digunakan juga untuk melepaskan serangan gelombang sonic yang sangat tajam meskipun begitu kuat tampaknya gadis ini hanya mempelajari teknik tersebut dalam tingkat yang masih dangkal sementara itu di sisi lain ledakan pun segera terjadi ketika dua serangan saling beradu dan ledakan dahsyat dengan gelombang api tiga warna yang tiba-tiba melonjak ke langit membuat semua orang menjadi terkejut gunung petir pun berubah menjadi kekacauan total begitu lotus api tiga warna ini meledak saat ini ekspresi empat besar douzeng di kursi spesial pun mengalami beberapa perubahan untuk saat ini mereka tidak pernah mengharapkan Xiao Yan untuk menggunakan teknik dou yang menakutkan kekuatan destruktif seperti itu adalah sesuatu yang bahkan seorang elit bintang enam douzeng kesulitan mencapainya namun saat ini bagaimanapun juga kekuatan tersebut telah muncul di tangan seorang bintang satu di tingkat douzeng dan saat ini mereka secara alami dapat mengatakan bahwa Xiao Yan telah sepenuhnya mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menggunakan teknik serangan tersebut menanggapi hal itu Fei Tian juga tercengang saat dirinya berdiri di samping Lei Zunze wajahnya tampak sangat lucu dengan latar belakang api surgawi tiga warna di langit di hadapan letusan teratai api tiga warna ini bahkan dirinya benar-benar merasakan semacam aura berbahaya yang meresap ke dalam tulangnya dan jika dirinya menghadapi serangan lotus api ini maka kemungkinan dirinya bisa bertahan dengan mengandalkan kekuatannya namun harga yang harus dirinya bayar setelahnya pasti sangat mahal sementara itu Lei Zunze tanpa sadar menghela nafas ketika dirinya melihat bahwa bel hitam pekat yang sangat besar tidak mengalami banyak perubahan setelah dihantam oleh gelombang api tiga warna dan selama Nona Feng bisa menahan serangan ini maka pertandingan ini pasti akan berakhir dengan kemenangan di tangannya namun tepat saat Lei Zunze menghela nafas lega sebuah suara retakan yang jernih dengan lembut tiba-tiba terdengar suara ini mungkin terdengar samar tetapi tidak luput dari pendengaran Lei Zunze dan dengan segera dirinya pun mengencangkan tangannya dan perlahan mengangkat kepalanya seketika matanya terkunci pada bel besar berwarna hitam gelap dan bisa melihat telah ada banyak retakan kecil yang perlahan menyebar di atasnya tidak lama ekspresi dari Lei Zunze pun semakin suram ketika garis retakan dengan cepat menyebar dan sesaat kemudian retakan pun akhirnya menutupi setiap sudut dari lonceng hingga akhirnya lonceng pun meledak dan seketika ledakan besar pun kembali terjadi dengan energi yang menakutkan riak bercampur dengan gelombang kuat segera menyebar ke segala arah bersamaan dengan asap yang menutupi langit Xiao Yan pun menatap ke arah asap hitam dan segera sosoknya bergegas keluar dari dalam dengan cara yang seperti kilat sebuah cahaya perak segera berkedip di bawah kakinya saat tubuh Xiao Yan mulai bergerak lalu beberapa bayangan pun muncul dan tubuh Xiao Yan segera menyusul sosok tersebut dengan cara yang seperti hantu kemudian api giok pun segera cepat keluar dari tinjunya ketika Xiao Yan muncul di belakang sosok tersebut kekuatan liar segera dihempaskan oleh Xiao Yan ketika dirinya memukul sosok tersebut hingga akhirnya terpental sosok nona Feng pun mendarat dengan kasar di tanah dan menghantam permukaan arena dengan keras dan bersamaan dengan itu Xiao Yan pun telah mendarat di tanah tepat di samping nona Feng dengan kaki yang terangkat dan bersiap menginjak kepalanya namun tepat ketika kaki Xiao Yan menghantam kepala nona Feng sosoknya pun telah berubah menjadi bayangan menyadari hal tersebut mata Xiao Yan pun sedikit tertutup saat kakinya dengan lembut melangkah ke depan lalu dalam sekejap Xiao Yan pun telah berada di lokasi tertentu kemudian tinjunya dengan keras menghantam ruang kosong di depannya benturan pun segera terjadi yang mengenai sosok berwarna-warni yang baru saja muncul di ruang kosong tersebut dalam kepanikannya sosok tersebut pun melambaikan tangan dan seketika bertabrakan dengan tinju dari Xiao Yan sebuah pukulan yang kuat segera meletus menyebabkan dirinya mundur belasan langkah jejak darah tanpa sadar merembes keluar dari sudut mulut sosok tersebut Xiao Yan pun mengangkat matanya dan tersenyum ke wajah nona Feng yang telah menjadi pucat kemudian bertanya siapakah yang ingin dirinya tipu dengan tubuh ilusi 3000 petir level awal miliknya menanggapi hal itu nona Feng dengan marah menatap Xiao Yan yang sedang tersenyum ke arahnya hari ini adalah pertama kalinya dirinya dikalahkan dengan cara yang begitu memalukan selama bertahun-tahun sesaat kemudian kekejaman melintas di mata cantik nona Feng dan dirinya segera menggerakkan douqi yang tersisa di dalam tubuhnya namun sebelum dirinya dapat melepaskan serangan seketika tiba-tiba sosok Xiao Yan muncul di depannya dengan cara seperti hantu tangan Xiao Yan segera menggenggam leher nona Feng dengan niat membunuh yang perlahan melonjak Xiao Yan pun segera berkata bahwa kali ini nona Feng benar-benar telah dikalahkan oleh Xiao Yan saat ini cukup banyak orang mengungkapkan wajah yang suram di dalam stadion untuk saat ini dan wajah Lei Zunze pun seketika berubah menjadi suram dan dirinya juga tidak menyangka bahwa nona Feng akan dikalahkan di tangan Xiao Yan ditambah bukan hanya Lei Zunze mempersulit Xiao Yan hari ini akan tetapi dirinya juga mengizinkan Xiao Yan meminjam reputasi nona Feng untuk segera menjadi terkenal dan pada saat ini dapat dikatakan dirinya benar-benar merasa telah menderita kerugian dua kali lipat meskipun sebelumnya berniat memanfaatkan Xiao Yan sementara itu di sisi sebelahnya Feng Zunze dipenuhi dengan senyuman karena penampilan Xiao Yan hari ini benar-benar menunjukkan ekspektasinya yang tinggi dirinya pun segera bergumam bahwa mata orang tua yang keras kepala itu masih setajam biasanya dirinya pun bertanya-tanya dari manakah Yao Lao mendapatkan murid yang luar biasa seperti itu sementara di arena wajah Xiao Yan seketika berubah menjadi dingin dan acuh tak acuh setelah menekan api hitam di tubuh nona Feng namun ekspresinya berubah tiba-tiba sebelum kata-katanya terdengar dirinya melihat cincin penyimpanan di tangannya tiba-tiba bergetar saat sebotol giyok muncul tanpa peringatan sebelumnya darah hijau merah di dalam botol giyok memancarkan fluktuasi energi yang sangat kuat Xiao Yan pun seketika melambaikan tangannya dan nyala api hijau giyok segera melilit botol dan setelah itu dirinya kembali menyimpan botol di cincin penyimpanannya seperti kilat reaksi Xiao Yan benar-benar sangat cepat bahkan tidak melihat dengan jelas apa yang telah terjadi Xiao Yan pun seketika berpikir sepertinya dirinya perlu mencari waktu untuk menyelesaikan darah tersebut ketika pikiran ini melintas di hati Xiao Yan saat dirinya mengangkat matanya dirinya pun segera terkejut melihat ekspresi dari nona Feng dirinya memancarkan cahaya panas yang tidak biasa pada saat ini hati Xiao Yan semakin tenggelam saat melihat pemandangan ini dan samar-samar dirinya merasakan adanya sesuatu yang salah mata nona Feng seketika menatap cincin penyimpanan milik Xiao Yan meskipun dirinya tidak melihat apa yang terjadi dengan jelas namun dirinya dapat merasakan bahwa darah di dalam tubuhnya mulai mendidih dirinya pun merenung sejenak sebelum akhirnya menyadari bahwa perasaan seperti ini dapat ditimbulkan oleh reaksi dari darah esensi Phoenix kuno ekspresi Xiao Yan pun seketika terkejut kemudian dirinya bertanya apa yang dimaksud oleh nona Feng dan tanpa basa-basi dirinya pun segera meminta Xiao Yan untuk menyerahkan benda tersebut dirinya lanjut berkata bahwa Xiao Yan benar-benar berani mengambil sesuatu yang dimiliki oleh suku Heaven Demon Phoenix miliknya melihat hal tersebut Lei Zunze dan yang lainnya yang berada di kursi pun menjadi terkejut mereka segera berdiri dan sosoknya segera muncul di arena setelah melirik mereka berdua Lei Zunze segera bertanya kepada nona Feng apa yang telah terjadi sementara itu Feng Zunze juga seketika muncul di samping Xiao Yan dan hingga akhirnya maju selangkah menghalangi pandangan Xiao Yan alisnya sedikit merajut saat dirinya melihat nona Feng kemudian berkata menang atau kalah adalah hal yang biasa dalam sebuah kompetisi meskipun nona Feng adalah anggota dari Heaven Demon Phoenix namun jangan berpikir bahwa Heaven Demon Phoenix dapat berkeliaran di Central Plans ini tanpa rasa takut menanggapi hal itu nona Feng pun segera berkata bahwa ini bukan sesuatu yang dibuat secara acak olehnya item yang dirinya rasakan sebelumnya sudah jelas adalah darah esensi Phoenix kuno suku miliknya dengan status Feng Zunze dengan sebagai seorang elit di tingkat Doh Zun seharusnya dirinya menyadari aturan suku Heaven Demon Phoenix karena mayat anggota suku manapun tidak boleh mendarat di tangan orang luar dan darah esensi Phoenix kuno ini harus dimurnikan dari garis keturunan Heaven Demon Phoenix sukunya tentu tindakan ini benar-benar telah melanggar hukum besar Heaven Demon Phoenix dan jika masalah ini menyebar ke sukunya maka pasukan penegak hukum mereka akan mengambil tindakan lalu mendengar hal tersebut senyum di wajah Feng Zunze pun sedikit berkurang sikap sombong dari orang-orang tersebut adalah sesuatu yang dirinya alami secara pribadi sebelumnya sementara itu Lei Zunze dan yang lainnya tidak berbicara banyak untuk saat ini karena hal ini melibatkan suku Heaven Demon Phoenix oleh karena itu yang terbaik adalah membiarkan Feng Zunze pusing memikirkan Xiao Yan yang selalu dikejar masalah selain itu mereka tentu senang melihat apapun yang dapat mengurangi kekuatan pavilion bintang jatuh menanggapi perkataan dari Nona Feng Xiao Yan segera berkata bahwa dirinya tidak tahu apa yang Nona Feng bicarakan karena ini hanyalah sebuah pertandingan lalu menang atau kalah adalah masalah yang kecil jadi Nona Feng tidak perlu menuduh Xiao Yan melakukan pelanggaran serius seperti itu menanggapi perkataan Xiao Yan Nona Feng pun dengan marah tertawa kemudian bertanya apakah Xiao Yan berani mengizinkan dirinya untuk menggeledah cincin penyimpanan milik Xiao Yan seketika cukup banyak orang yang mengerutkan keningnya di hadapan kata-kata dari Nona Feng karena menggeledah cincin penyimpanan orang lain tidak jauh berbeda dengan menggeledah tubuh seseorang permintaan ini sepertinya benar-benar terlalu berlebihan menanggapi hal itu Feng Zunze pun segera berkata meskipun pavilion bintang jatuh tidak dapat dibandingkan dengan suku Heaven Demon Phoenix namun tindakan tersebut bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan sesuai dengan keinginan Nona Feng karena dengan ingin menggeledah cincin penyimpanan orang lain sepertinya hal itu tidak dapat dilakukan mendengar hal itu Nona Feng pun terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata tidak apa-apa jika Xiao Yan tidak mengizinkan Nona Feng untuk menggeledah cincin penyimpanannya namun dirinya harus menggunakan semacam keterampilan pencarian sesuai dengan aturan dari klannya dan jika dirinya masih tidak membuahkan hasil maka dirinya akan meminta maaf atas tindakannya Feng Zunze pun tampak terkejut setelah mendengar perkataan dari Nona Feng dirinya ragu-ragu sejenak di dalam hatinya saat dirinya segera menoleh ke arah Xiao Yan dirinya juga mengetahui beberapa aturan dari suku Heaven Demon Phoenix lalu permintaan Nona Feng memang masuk akal namun dirinya sedikit khawatir bahwa Xiao Yan memiliki darah esensi Phoenix kuno yang dirinya sembunyikan dan jika berhasil ditemukan maka hal ini akan berubah menjadi sangat merepotkan setelah itu Nona Feng pun berkata bahwa keterampilan penggeledahan ini hanya bereaksi terhadap darah esensi Phoenix kuno dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan jika Xiao Yan benar-benar tidak menyembunyikan benda tersebut Nona Feng pun dengan dingin tertawa sementara Xiao Yan masih tetap terdiam dan tidak lama Xiao Yan pun mengangguk dan berkata dirinya mengizinkan Nona Feng menggunakan keterampilan penggeledahan miliknya ekspresi khawatir pun muncul di mata Feng Zunze ketika dirinya menatap ke arah Xiao Yan kemudian bertanya apakah tidak apa-apa untuk melakukan hal tersebut mendengar hal itu Xiao Yan pun tertawa kemudian meminta Feng Zunze untuk santai aja bro karena bagi Xiao Yan yang telah melihat banyak trik kecil dengan menuduh seseorang secara salah setelah mereka kalah dalam pertarungan bukanlah suatu hal yang mengejutkan bagi Xiao Yan mendengar perkataan Xiao Yan Nona Feng di sampingnya sangat marah dengan kata-kata tersebut wajahnya yang cantik pun seketika berubah dan dirinya segera berkata jika dirinya akhirnya menemukan benda tersebut maka dirinya akan membiarkan Xiao Yan menderita atas konsekuensinya Xiao Yan pun tersenyum kemudian segera menjawab jika dirinya gagal menemukan apapun maka Nona Feng mungkin harus meminta maaf kepada Xiao Yan di depan umum mata Nona Feng yang sedingin es kemudian dirinya menggigit jarinya dan seketika tetesan darah merah cerah jatuh darinya dan segera ditangguhkan di depannya samar-samar darah tersebut memancarkan cahaya aneh di dalam prosesnya dengan lambaiannya darah pun segera melesat ke atas kepala Xiao Yan membentuk sebuah lingkaran yang akhirnya melilit tubuh Xiao Yan Xiao Yan dengan jelas merasakan energi yang tidak biasa ketika tubuhnya ditutupi oleh penghalang cahaya berwarna merah singkat cerita setelah beberapa saat cahaya merah pun akhirnya mulai menghilang segel yang dibentuk oleh Nona Feng pun telah berubah menjadi sinar cahaya merah yang diserap masuk ke dalam tubuhnya dan setelah itu Xiao Yan pun melirik ke arah Nona Feng kemudian bertanya apakah Nona Feng telah berhasil menemukan sesuatu dan seketika Nona Feng pun terlihat sangat marah dan bertanya dimanakah Xiao Yan menyembunyikan darah esensi Phoenix Kuno melihat tindakan Nona Feng ekspresi Feng Zunze pun sedikit serius kemudian dirinya berteriak dengan suara yang dingin ke arah Nona Feng dirinya segera berkata jangan berpikir bahwa diri yang mulia ini tidak dapat melakukan apapun kepada Nona Feng meskipun dirinya adalah anggota dari suku Heaven Demon Phoenix dan jika dirinya terus membuat masalah maka jangan salahkan diri yang mulia ini karena tidak memberikan wajah apapun kepada suku Heaven Demon Phoenix menanggapi hal itu Lei Zunze pun disamping segera maju kemudian berkata permasalahan hari ini mungkin hanya salah paham Nona Feng pun seketika terdiam melihat ekspresi Lei Zunze yang mengerutkan alisnya dan pada akhirnya dirinya adalah murid dari Lei Zunze dan dirinya tidak memiliki pilihan lain selain menuruti perkataannya selain itu dirinya tahu bahwa dengan adanya Feng Zunze yang melindungi Xiao Yan maka masalah hari ini sepertinya tidak ada harapan dan tidak lama setelah itu Xiao Yan pun tersenyum kemudian berkata Nona Feng sepertinya melupakan sesuatu karena sebagai murid utama pavilion petir angin maka Xiao Yan berpikir sepertinya Nona Feng membenci orang-orang yang mengingkari kata-kata mereka ekspresi Nona Feng pun seketika berubah menjadi jelek dengan dipenuhi rasa malu hingga akhirnya dirinya pun mengeluarkan kata-kata maaf dari mulutnya melihat hal itu Xiao Yan pun tersenyum kemudian dirinya mundur selangkah ke belakang Feng Zunze dan setelah itu Feng Zunze pun menghela nafas kemudian tersenyum kepada Lei Zunze dan berkata hasil pertandingan sudah diketahui dan menurut kesepakatan mereka sebelumnya jika dendam antara Xiao Yan dan Wind Lightning Pavilion akan dihapuskan menanggapi hal itu Lei Zunze pun tanpa daya mengangguk meskipun di dalam hatinya dipenuhi amarah dirinya pun segera berkata kepada Xiao Yan karena dirinya memandang Feng Zunze maka dirinya tidak akan membawa permasalahan ini lebih jauh namun dirinya berharap Xiao Yan mengetahui apa yang baik untuk dirinya di masa depan dan jika gerakan 3000 kilat dibocorkan oleh Xiao Yan maka diri yang mulia ini akan secara pribadi membunuhnya Xiao Yan pun seketika tersenyum menghadapi kata-kata Lei Zunze yang mengandung ancaman tersembunyi dirinya segera menangkupkan kedua tangannya kemudian berkata bahwa Lei Zunze dapat yakin Xiao Yan tidak akan melakukan hal tersebut setelah itu Feng Zunze pun berkata bahwa Lei Zunze benar-benar memiliki hati yang murah namun kemungkinan Grand Meeting 4 Pavilion akan mengalami kesulitan untuk melanjutkannya hari ini dalam hal kekuatan Wind Lightning Pavilion memang jauh lebih kuat dari semuanya dan dalam hal ini tampaknya tempat pemimpin musim ini masih dipertahankan di tangan Pavilion Petir Angin ekspresi Lei Zunze menjadi sedikit lebih hangat ketika dirinya mendengar kata-kata dari Feng Zunze Jian Zunze dan Huang Kuan Zunze hanya bisa menganggupkan kepala mereka setelah beberapa saat ragu-ragu setelah itu Feng Zunze pun tertawa kemudian berkata karena Grand Meeting telah selesai maka dirinya tidak akan tinggal lebih lama dan dirinya akan datang kembali berkunjung jika dirinya memiliki waktu di masa depan setelah itu dirinya pun melambaikan tangannya dan angin liar bertiup di sekelilingnya dan dengan segera energi afinitas angin di sekitar mereka mulai berkumpul secara otomatis akhirnya energi pun membentuk angin yang sangat besar di depan mata yang tidak terhitung jumlahnya Feng Zunze pun segera mengajak Xiao Yan dan Mu Qing Luan untuk segera pergi akhirnya mereka pun segera naik ke atas punggung elang bersama dengan Lin Yan yang diajak oleh Xiao Yan setelah semuanya naik akhirnya mereka pun segera melesat ke langit dan dalam sekejap telah menghilang tidak lama setelah itu Jian Zunze dan Huang Kuan Zunze pun mengucapkan selamat tinggal kepada Lei Zunze setelah menyaksikan elang raksasa menghilang mereka pun segera pergi bersama murid-murid mereka dan dengan cepat meninggalkan gunung petir setelah Jian Zunze pergi hanya ada orang-orang dari Wind Lightning Pavilion yang tertinggal hanya pada saat inilah ekspresi Lei Zunze pun benar-benar menjadi suram matanya segera beralih ke Nona Feng kemudian bertanya apakah dirinya benar-benar merasakan darah esensi Phoenix kuno sebelumnya Nona Feng pun segera menjawab bahwa dirinya pasti benar namun dirinya juga tidak mengetahui mengapa dirinya tidak dapat menemukannya menanggapi hal itu Lei Zunze pun segera menganggu kemudian berbicara dengan cara yang jahat Nona Feng harus kembali dan melaporkan permasalahan ini ke suku Heaven Demon Phoenix dan pada saat itu para ahli dari klan Nona Feng pasti akan turun tangan dan menangkap Xiao Yan dan jika orang-orang dari pavilion bintang jatuh menghentikan mereka maka seharusnya tidak akan sulit bagi suku Heaven Demon Phoenix untuk menghabisi mereka karena kekuatannya Nona Feng pun ragu-ragu sejenak setelah mendengar hal tersebut dan hingga akhirnya dirinya pun mengangguk dan kemudian ekspresi dingin pun muncul di wajah Lei Zunze ketika dirinya bergumam karena Xiao Yan sendiri yang menolak untuk melumpuhkan gerakan 3000 kilat maka dirinya akan menyebabkan Xiao Yan tidak dapat menggunakan keterampilan dou lainnya di masa depan aduh orang tua ini nampaknya salah pergaulan hingga masih menolak sadar jika babang tamfan Xiao Yan kita sang pengendali rudal adalah cucu Monton karena berurusan dengan Xiao Yan dapat diartikan seperti awal dari kehancuran oke pesan yang tidak bisa diambil dari episode kali ini ialah orang yang hina adalah orang yang mencari-cari kesalahan orang lain dan menyebarkannya oleh karena itu sebaiknya kita jangan seperti itu dan lebih baik selalu tanamkan pada diri sendiri apakah kita sudah jauh lebih baik dari hari kemarin daripada kita harus mencari-cari kesalahan orang lain oke terima kasih semuanya sampai jumpa lagi di acara pembagian nasi kotak dalam acara sunatan Xiao Yan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati